Hai assalamualaikum saya ada Redmi 9 kasusnya itu orangnya sudah riset sendiri tapi ternyata lupa akun Google nya nah ini kelihatan dari ada tanda kunci disitu tanda gembok di kiri atas itu artinya memang HP ini terproteksi oleh akun Google yang sebelumnya nah ini Redmi 9 dengan MIUI 12 saya tunjukkan ya bukan 12.5 tapi MIUI 12 sekarang kita lanjutkan prosesnya kita akan coba Bypass mudah-mudahan berhasil ini saya enggak pakai kartu SIM-nya sudah saya hubungkan ke jaringan sekarang pilih tambah jaringan kemudian disini ketik YouTube.com seperti ini kemudian pilih tanda yang terkait sini ada yang saling kaitkan ini pencarian kemudian kemudian kita akan diarahkan ke YouTube disini klik logo akun pilih setelan pilih tentang kemudian kebijakan kebijakan privasi Google disini saya pakai Chrome aja terima dan lanjutkan lain kali nah disini sekarang saya akan coba buka blognya Magelang Flasher magelangflasher.com ya seperti ini kemudian klik tanda strip 3 di kiri atas ini pilih Bypass FRP kalau ada iklan gini tutup aja nah sekarang open setting menu nah setelah masuk ke sini sekarang cari setelan tambahan kemudian saya bukan cari ini fitur spesial kemudian ruang kedua ini kita hidupkan ruang kedua oke lanjut menggunakan sandi menggunakan pintasan ya kita pakai sandi aja ya setelah sekarang oke sekarang kita akan bikin polanya polanya yang gampang kita ingat aja saya bikin L seperti ini kemudian konfirmasi oke tadi ada ruang pertama dan ruang kedua saya bikin tadi kan full ini saya bikin setengah aja ke bawahnya ada dua kali kan konfirmasi setel sidik jari enggak usah kita lewati aja dan berhasil masuk sekarang kita reset mulai ulang HP nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang minta pola kita coba pola yang pertama tadi berhasil oke ini sudah berhasil dan sekarang tinggal kita hapus pola yang tadi kita matikan polanya oke sekarang kita cek akun google nya ya sudah kosong kita bisa masukkan akun google yang baru ya tambahkan akun kita bisa bikin yang baru jadi secara otomatis ini ruang keduanya udah gak berlaku lagi perhatikan aja tadi wallpapernya kan biru sekarang ini kembali ke wallpaper ruang utama oke kalau gak percaya kita matikan sekali lagi apakah ini berhasil atau tidak tadi kan kita udah hapus kunci layarnya ya kita lihat terima kasih selamat menikmati ya sudah muncul ke sini dan sudah hilang layar kuncinya oke terima kasih sudah menonton thanks for watching semoga bermanfaat assalamualaikum